Oke, saat ini saya berada di Madinah Al-Mukarum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi, lagi berada di alun-alun kota Pasuruan, Jawa Timur. Kesan pertama melihat alun-alun kota Pasuruan, saya sangat begitu terkagum-kagum. Kenapa? Karena alun-alun ini terlihat begitu bersih. Tempat ini nampak sangat rawat dan rapi, jadi tak heran jika banyak pengunjung yang suka dengan tempat ini. Tak hanya terawat dan bersih, tapi ada sesuatu yang sangat unik di alun-alun Pasuruan ini. Penasaran kan? Sebelum saya bawa kalian melihat sesuatu yang unik, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe, like, dan lonceng terlebih dahulu. Agar saya semakin semangat dalam melangkah. Terima kasih telah menonton! Seperti yang kalian lihat di video ini, ada beberapa payung raksaksa di depan halaman Masjid Akbar Pasuruan. Payung-payung raksaksa ini terlihat sangat mirip dengan payung yang ada di Madinah. Tak heran jika tempat ini jadi jujukan para pengunjung untuk tempat berfoto-foto. Untuk ada parkir kendaraan, kalian tak perlu khawatir ya, karena cukup luas dan aman. Oh ya, di belakang masjid ini ada makam Kiaji Abdul Hamid. Salah satu wali oboh. Jadi kalian bisa sambil berziara ya. Ok, jangan sampairixjun палan. Apa yang aku pengen CORN AMID, ako belaja yang lokurang saya? Apa yang kamu kan per 것 nanti Grey? Apa yang aku gak bisa mencangkap? Apa yang aku bisa berikan kepada aku? Apa yang aku sih? Apa yang aku bisa waysun kamu bisa mencangkan hari ini? Apa sendiri yang sama aku buat ini? Ada 6 buah payung yang dibuka setiap hari, pagi hingga sore Bangunan masjid yang begitu gagah dibadukan dengan payung yang mempesona Menambah kesan yang sangat istimewa Terima kasih sudah menonton video ini, saya Kabut Kelana Terima kasih sudah menonton video ini